Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya seperti judulnya hari ini aku mau sharing kegiatan aku di hari ini tapi sebelumnya aku mau unboxing dulu paket aku hari ini ya jadi ini aku beli sepatu buat anak aku ya teman-teman nah jadi sepatu ini aku beli itu dari hasil sisa-sisa uang kembalian jajan anak aku gitu jadi anak aku aku ajarin nabung dan ternyata Masya Allah setelah kemarin dibongkar bisa membeli sepatu ini nah kalau teman-teman mau nonton video selanjutnya aku bikin reels ya nanti insya Allah tayang deh hari ini juga nah ini aku beli sepatu olahraga anak aku karena memang dia ketika olahraga tuh nggak punya sepatu jadi ya udah aku beliin karena memang setiap hari Sabtu dan hari Minggu itu kita selalu olahraga bersama ya selanjutnya ini aku unboxing untuk paket yang kedua nah ini sebenarnya aku belinya udah agak lama banget tapi baru bisa aku unboxing jadi ini adalah food container nah ini tuh food container yang untuk di kulkas gitu ya teman-teman karena memang food container aku tuh udah banyak yang rusak terus juga kalau teman-teman sering banget nontonin video food preparation aku food container aku itu bermacam-macam warnanya karena aku belum pernah beli food container khusus untuk di kulkas ya teman-teman nah ini aku kemarin nemu tokonya dan ini tuh bahannya tuh akrilik tapi dia kayak lentur gitu ya teman-teman agak lentur jadi nggak keras-keras banget jadi nggak akan gampang pecah terus kenapa aku milih ini karena ini tuh saiznya besar-besar ya teman-teman terutama kalau aku nyimpen sayuran buah-buahan itu agak kesulitan kalau pakai food container yang sebelum-sebelumnya dan berhubung ini tuh aku habis belanja sebenarnya aku habis belanjanya itu kemarin ya teman-teman cuma karena aku nggak sempat masuk masukin ke dalam food container jadi ini aku masukin sayurannya itu hari setelahnya ya teman-teman sehari setelahnya nah ini aku beli terong dan seperti biasa aku kalau beli terong itu lumayan banyak jadi Alhamdulillah aku punya food container yang baru yang ukurannya lebih besar jadi Alhamdulillah bisa dimasukin dan ini yang kedua aku kemarin beli jagung ya teman-teman jadi ini jagung manis gitu ini sebenarnya udah ada dua jagung yang aku rebus untuk aku makan dan ini pun masih cukup ya teman-teman Alhamdulillah biasanya tuh kalau aku beli jagung pasti ketika aku food preparation nggak pernah bisa dimasukin ke dalam food container karena food container aku kecil-kecil dan ini selanjutnya kemarin aku beli kangkung ya sebenarnya aku beli kangkungnya dua ya teman-teman lagi-lagi yang satu udah aku masak dan ini adalah satu lagi kangkung yang belum aku masak jadi aku langsung masukin aja ke food container nah ini setelah aku cuci kangkungnya aku baru masukin ke dalam food container kalau teman-teman disini gimana nih kalau mau masukin kangkung atau bayam ke dalam food container apakah teman-teman dicuci dulu atau enggak teman-teman boleh ya sharing-sharing sama aku di kolom komentar Alhamdulillah tadi setelah masukin kangkung ini aku masukin sawi ya teman-teman nah kalau untuk sawi khususnya ini aku nggak cuci dulu jadi langsung aku masukin ke food container tapi aku bersihin dulu ya teman-teman bagian yang kotor-kotor atau yang udah jelek-jelek itu aku keluarin dulu baru aku masukin ke food container karena biasanya itu mau aku masak langsung Alhamdulillah ini aku udah selesai masukin sayuran ke dalam food container aku yang baru kalau teman-teman mau samaan dengan aku food containernya teman-teman boleh langsung cek link pembeliannya di description box aku ya ya ini selanjutnya aku mau nyetrika ternyata tumpukan baju-baju untuk yang aku setrika itu udah banyak banget ya teman-teman ya jadi aku itu nggak nyetrika setiap hari teman-teman dan biasanya nih keseringannya adalah baju-baju yang mau aku pakai aja yang mau aku setrika dan itu tadi udah numpuk banget dan ini mau aku cicil ya teman-teman ingat ini mau aku cicil jadi nggak aku setrika semua karena aku itu paling nggak seneng nyetrika aku lebih seneng nyuci ya teman-teman karena kalau nyetrika itu aduh hardang pisang gitu teman-teman kalau teman-teman gimana nih teman-teman lebih suka nyuci atau teman-teman lebih suka nyetrika teman-teman boleh ya sharing-sharing sama aku di kolom komentar ya teman-teman ini juga yang aku masukin ke video nggak semua jadi nanti teman-teman lihat aja deh yang aku masukin ke video itu hanya beberapa karena aku nggak betah teman-teman kalau nyetrika itu pakai baju lengan panjang jadinya ini hanya beberapa aja yang aku masukin ke video oh ya teman-teman aku tadi belum nyapa teman-teman nih teman-teman gimana kabarnya semoga kita semua aku teman-teman itu semua dalam lindungan Allah ya amin amin ya robbal alamin dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah pokoknya untuk semua ibu-ibu rumah tangga yang ada di Indonesia yang ada di dunia semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa menyelesaikan tugas-tugas ibu rumah tangga dengan baik amin amin ya robbal alamin karena kita sebagai ibu rumah tangga tentunya ya teman-teman nggak boleh sakit harus tetap strong karena anak kita suami kita itu tetap bergantung kepada kita setiap harinya ya teman-teman ya walaupun bukan bergantung dalam artian menggantungkan diri no gitu ya teman-teman tapi keberadaan kita di rumah kita gitu ya keberadaan kita untuk anak kita dan suami kita itu sangat berarti jadi kita sebagai berumah tangga harus tetap strong oke teman-teman ini aku udah selesai nyetrikanya sesanggupnya aku ya teman-teman jadi memang ini nggak aku setrika semua di keranjang baju yang tadi ini udah lumayan banyak aku nyetrikanya karena biasanya aku cuma nyetrika kalau mau aku pakai aja bajunya tapi ya alhamdulillah ini bisa dapat segini tuh ya udah alhamdulillah ya bersyukur banget gitu teman-teman kalau teman-teman disini gimana nih tim nyetrika semuanya ataukah teman-teman nyetrikanya sebagian kayak aku gini teman-teman boleh ya sharing-sharing sama aku di kolom komentar oke teman-teman ini aku udah ganti jam ya teman-teman dari yang tadi aku nyetrika jadi itu tadi di pagi hari dan ini di sore hari ini aku udah pulang dari olahraga sama anak aku dan suami aku dan ini waktunya aku ngejemur pakaian jadi ini tadi aku tuh nyucinya siang hari tapi baru sempet bisa jemur pakainya itu di sore hari tapi nggak apa-apa ya teman-teman yang penting bisa dijemur di hari yang sama biasanya aku itu kalau nggak dijemur di hari yang sama aku tetep harus ulangi lagi minimal aku ulangin pakai soft tunernya jadi biar nggak bau gitu bajunya jadi ini seperti biasa aku jemurnya di depan rumah ya teman-teman posisinya tuh di teras karena memang ini rumah kontrakannya tuh nggak begitu besar dan disini alhamdulillah aku tuh kebantu sama tempat jemurannya yang super enak banget apalagi ini ya teman-teman teman-teman bisa lihat aku punya jemuran yang melingkar gitu yang dia posisinya bertumpuk gitu jadi apa ya teman-teman ngirit tempat lah apalagi aku disini ngontrak tempatnya nggak begitu besar ya lanjut ini masih urusan perbaju-bajuan ya ya jadi setelah tadi nyetrika baju terus nyuci baju jemur baju sekarang aku masih harus ngelipetin baju ya jadi ini lipatan baju itu udah 2 harian ya teman-teman seperti biasa menggunung lagi ya nggak apa-apalah ya teman-teman pokoknya aku ngelipet baju nyetrika baju itu adalah waktu-waktu sesempatnya aku aja ya jadi aku emang tim yang kalau baju di rumah itu nggak aku setrika ya teman-teman jadi cukup aku lipat aja jadi ya karena mau dipakai di rumah aja ya jadi nggak aku selipat lah gitu kecuali pakaian-pakaian yang aku pakai keluar rumah gitu aku wajib setrika nah kalau teman-teman gimana nih disini apakah teman-teman tim kayak aku yang pakaian di rumah itu nggak perlu di setrika ataukah teman-teman semua baju sampai daleman-daleman juga di setrika teman-teman boleh ya sharing-sharing sama aku di kolom komentar oh ya teman-teman disini aku juga mau ucapin makasih buat teman-teman semua yang udah sering banget nontonin video-video aku buat teman-teman yang udah subscribe aku dan buat teman-teman juga yang udah sering kasih like dan komen positifnya komen positif like dan subscribe teman-teman itu sangat berarti buat aku terima kasih ya semoga aku bisa memberikan video-video yang semakin bermanfaat untuk kita semua amin amin ya robal alamin oh ya buat teman-teman disini yang mau request next video aku bahas apa teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar atau misalnya teman-teman mau request bunda aku mau dibikinin video budgeting yang seperti ini dong dengan gaji sekian itu boleh teman-teman boleh banget request di kolom komentar atau teman-teman mau kritik dan sarannya buat channel aku kedepannya aku sangat berterima kasih aku free banget buat teman-teman yang mau menuliskan komentar ataukah teman-teman mau ngasih kritik dan saran untuk aku aku terbuka banget aku malah justru terima kasih karena ini untuk perbaikan channel ini kedepannya teman-teman dan teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar atau teman-teman boleh langsung DM aku di Instagram aku kikitrisnawati underscore sebelum dan sesudahnya aku ucapin makasih ya buat kalian semua Alhamdulillah ini aku udah selesai lipat-lipat bajunya dan baju-baju ini tinggal aku susun nanti ke dalam lemari dan artinya video kegiatan aku hari ini juga udah selesai dari unboxing terus food preparation terus juga aku tadi nyetrika baju nyuci baju, jemur baju, ngelipat baju terima kasih buat teman-teman yang mau ngikutin video aku hari ini semoga video aku hari ini bermanfaat ya dan sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye semuanya